Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin, izinkan saya mengucap salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya iwal mursalin, wa ala alihi wa sabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pelombaan ini dalam keadaan sehat walafiyat. Kedua, salawat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang telah membawa kita dari arah gelap bulita menuju arah terang-berang yakni ad-dinul islam. Yang terhormat para dewa juri serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Catherine Daiti Rafaning, akan berbicara mengenai suatu hal yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yakni, bersikap sama terhadap teman. Hadirin yang dirahmati Allah, apa sih itu teman? Nah, teman adalah orang yang kita ajak berbicara, bermain, dan berbagi pengalaman. Sedangkan bersikap sama artinya kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah, kita akan bertemu dengan banyak teman yang mungkin memiliki latar belah pekang yang bermacam-macam. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan tersebut, kita harus saling menghargai dan berbuat baik ke sesama lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai bentuk perilaku sama terhadap teman adalah apabila teman mengalami kesulitan, maka sebaiknya kita membantu tanpa harus memilih-milih teman. Karena ketika kita juga butuh pertolongan, maka teman-teman kita akan membantu kita juga. Dan Allah menciptakan manusia agar saling kenal-mengenal dan tolong-menolong. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuh access Ya ayuh الناas, inna holeknakum min zekariu wawansahin Wajjalnaikum shumuba wa qabaila lita'arafu Yang artinya Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Supaya kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Ialah orang yang paling takwa di antara kamu Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal Dari ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita semua untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lainnya Lebih khusus ya dalam hal pertemanan Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam hal memilih teman Yuk teman-teman semuanya, mari kita saling menghargai dan mendukung sama lainnya Agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang berbanfaat bagi orang lain Demikian pidato yang bisa saya sampaikan Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua Amin, amin, ya rabbal alamin Sebelum saya akhir di pidato kali ini Saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam penyampaian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh